Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut Diliridkan ke leher Sampai melihat ke bawah pun gak bisa Terima kasih Dari mendawai Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung Tapi pakaiannya masih celana panjang Rok potongan Kerudung masih terlihat dadanya Sudah termasuk syariknya apa belum? Belum Kerudung perempuan itu menutup dari kepala Sampai ke ujung kaki Kalau gak bisa sampai ke ujung kaki Sampai ke pinggang Nanti di bawah sambung lagi pakai kain panjang Syaratnya musti longgar Jangan sempit sampai menjerit Pahamin tak tolong Dia yang berjalan Kita yang takut Takut pecah Gimana gak pecah Celana untuk umur anak 8 tahun Dipakai emaknya 58 tahun Sampai Sebesar batang kelapa Itulah disampulkan Dokter sudah melarang Jangan pakai celana sumpit Celana lejeng Karena darah tidak mengalir Tapi prinsip orang kita Biar sakit Asal gaya Akhirnya mati gaya Oleh sebab itu Jangan lagi Jangan lagi pakai celana-celana sumpit Jilbab panjang Ini ada jilbab namanya Jilbab sakratul maut Diliridkan ke leher Sampai melihat ke bawah pun gak bisa Jilbab itu harus menutup dada Dia tutup dada Sampai ke bawah Yang kira-kira kalau diturunkan tangan Tangannya tenggelam ke dalam Tangannya boleh kelihatan Gak apa-apa Yang udah pakai cadar Bagus Jangan ajak orang pakai cadar Istri Nabi pakai cadar Sohabat Nabi pakai cadar Yang pakai jilbab Bagus Yang pakai cadar Bagus Jangan kelai Kalau yang pakai jilbab sama cadar Kelahi nanti ketawa Yang gak pakai kain Mudah-mudahan ibu-ibu Yang selama ini pakai celana sempit Berubah pakai rok panjang Kecuali polwan Polwan gak apa-apa pakai celana Gimana dia mau ngejar maling pakai rok Itu kan karena tugas Terus logik juga Catbul PP Perempuan Razia kaki lima Pedagang-pedagang Lari satu orang Dia pakai rok Sebentar yang Jangan dibayangkan Nanti ketawa sendiri Pertanyaan Nama saya Jalan Pangeran Sukamara Sukarma Oh ada lagi Sukarma Bukan salah keti Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haji Abdul Saman LCMA Lengkap sekali Apakah ASN Mbak nyinggung saya nih ASN Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba Riba Ibu bapak Yang menggadaikan SK ASN Yang menggadaikan surat tanah Yang menggadaikan BPKB Yang lebih parah lagi Menggadaikan surat nikah Kalau ada yang bisa dijual Untuk membom itu Jual ini Ambil duitnya Dibom ke bank Supaya lunas Boom Bagus Mohon maaf Pak Ustadz Kalau saya jual ini Saya bom ini Meledak semuanya Oke Kalau gitu kau lunasi aja Sampai lunas Ya Allah Tolong saudara kami Supaya hutangnya lunas Jangan terjebak riba Ada pun yang punya-punya niat Mau ngutang-ngutang Nyalain ngutang Ustadz somat ini sombong sekali Memangnya Ustadz gak pernah Menggadaikan SK Pausat Gak pernah BPKB Pausat Gak pernah Jadi Ustadz minjam uang kemana Dulu saya minjam Ada pinjaman lunak Tanpa bunga Namanya Mak Bank Mak saya Mak-mak-mak Aku mau beli mobil Pinjam Pinjaman lunak Tanpa bunga Dibukanya lah Gelang Gelang sama cincin Kau dari kecil Nyusahkan sampai tua Memang Mak saya itu luar biasa Saya mau ke Mesir Dijualnya gelang Saya mau ke Maroko Dijualnya gelang Saya mau beli mobil Dijualnya gelang Sampai akhirnya Maci dia Meninggal maksudnya Sebelum dia meninggal Kata dia Tolong belikan aku tanah Di bagian Kakekmu semeter Karena dia mau dikebumikan situ Sekarang saya pergi Saya beli tanah itu 22 meter Habis itu ke belakang 60 meter Saya wakapkan semuanya Untuk kuburan umat Islam Mudah-mudahan Dilapangkan Allah Kubur maksudnya Tak pernah ada rasa puas Kepada orang tua Maka pesan saya Yang masih hidup Maknya Masih hidup Ayahnya Pulang dari sini Kau belikan lontong sayur Suapin Yang masih hidup Maknya Pulang dari sini Suapkan makanannya Buatkan teh manis Silumkan dia Peluk dia Cium tangannya Karena nanti Kalau dia sudah meninggal dunia Barulah kau terasa Bekas tempat duduknya Kalau kau duduk disitu Hilang rindu Bekas tempat sholat Sejadahnya pun Kalau kau bentang Di tengah malam Sholat kau disitu Hilang rindu Bekas tempat dia Berjalan dulu Tetangga sahabat Kau jumpai orang itu Puas rindu Tapi tak ada gunanya Mumpung dia masih ada sekarang Kasih dia makanan Paling dia suka Kasih dia duit Jangan sampai dia datang Ke rumahmu Minjam duit 50 ribu Nah Minjam duit 50 ribu Nah Apa kau katakan Sebentar ya mak Ku tanya bini ku dulu Kau betul-betul Persatuan anggota suami Takut bini Ibu pandai berkata Katakan ibu Kepada suami-suami ibu Aku milik suamiku Suamiku milik ibunya Katakan Ibu yang rela Menghilangkan kasih sayangnya 50% Untuk membiarkan ibu suamimu Maka ibu pun nanti Akan dimuliakan oleh Anak-anak ibu Insya Allah Amin Nyalah nangis Kalau saya nangis Ibu nangis juga Nanti kita dikira orang Mantan film India Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul Somad Semoga Allah Melimpahkan rahmatnya Kepadamu Pak Ustaz Lebih utama mana Antara bayar pajak Atau zakat mal Bayar dua-duanya Orang bijak Taat pajak Yang gak mau bayar pajak Dipijak-pijak Saya bayar pajak Dan Alhamdulillah Syukurnya di negara Kesatuan Republik Indonesia Siapa yang bayar zakat Maka pajaknya Dikurangi Dengan syarat Bayar zakatnya Di Badan Amil Zakat Nasional Ada surat keterangan Stempelnya Nanti ditunjukkan di kantor pajak Maka pajaknya Berku Berkurang Ustaz tahu dari mana? Jamaah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya sedang berada di kantor pajak Ini orang pajak Ngembalikan pajak Saya dua juta Kenapa? Karena saya dianggap Sudah bayar zakat Maka pajak berkurang Halalkah bagi saya? Halal Bayar pajak Bayar zakat ke tempat resmi Minta resit dan keterangannya Ada stempelnya Maka pajak berkurang Disebabkan zakat Sudah diatur dalam undang-undang Itu diperjuangkan oleh anggota dewan kita DPR RI Mudah-mudahan anggota-anggota dewan Yang memperjuangkan ajaran Islam Mengeluarkan undang-undang Diberikan Allah Mereka balasan berlipat ganda Apakah zaman Nabi sudah ada pajak? Zaman Nabi tak ada pajak STNK SIM pun tak ada Tapi jangan ini jadi dalil Jangan ini dijadikan dalil Nanti razia Mana STNK BPKB? Mana bukti bayar pajak? Mana SIM? Mohon maaf Pak Polisi Nabi gak punya SIM SIM ini fitnah Kita akan tinggal di negara Lalu kemudian Pengurus negara ini Bermusawarah di DPR Mengeluarkan pendapatan negara Dengan pajak Maka kita bayar pajak Pajak kenderaan bermotor Pajak bumi dan bangunan Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi Pajak kita berkurang Perhatikan baik-baik Bayar zakat Jangan bayar zakat sendiri-sendiri Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Sukamara Kertas terakhir Alamat Gang Sedulur Eh jauh ini Sedulur sedere sedoyok Gaji ASN Apakah wajib zakat? Jangan cerita gaji Karena ada orang gajinya 2 juta Pendapatannya 20 juta Kenapa begitu? Hitung total semua Gaji SPPD Tunjangan Uang tunjang Uang sipak Uang sundul Uang tanduk Uang siput Total semua Gimana cara ngitungnya Pak Ustaz? 85 gram emas Wajib mengeluarkan 2,5% Ingat 858 858 858 858 858 858 Jangan pulang dari sini jadi 58 Berapa? 85 Ingat saja tahun 85 Kira-kira Bapak sama Ibu Tahun apa yang paling berkesan 85 Mama, Mama, Mama Kita ketemukan tahun 85 85 85 gram 1 gram emas 500 ribu Kali 85 gram 42 juta 42 juta 500 Bagi 12 bulan Saya paham Orang yang belum sarapan Susah nangkap Hitung-hitung Dengarkan aja cerah masa ini Yang susah nangkap sekarang Nanti diputar videonya Di channel Ustaz Abdul Somad Oficial Subscribe, like, and share 85 gram Kali 500 ribu Sama dengan 42 juta 500 Selama satu tahun Siapa yang penghasilannya 85 gram Kali 500 ribu 42 juta 500 Selama satu tahun Dia sudah kena zakat 2,5% 45 juta Eh, 45 juta pula 42 juta 500 Itu kalau dibagi Setiap bulan keluar Bagaimana? 42 juta 500 Bagi 12 bulan Sama dengan 3 juta 600 Payah ngitungnya Kalau 3 juta 600 Oke, kita bulatkan 4 juta Mudah-mudahan semuanya Yang gajinya kurang dari 4 juta Penghasilannya lengkap Sejak ceramah ini Terhitung dari Januari 2020 4 juta ke atas Amin Mudah cara ngitungnya? Bagaimana cara ngitungnya? 1 juta 2,5% 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu Kalau bapak sebulan dapat 4 juta 4 juta Berapakah zakatnya? Kalau ibu dapat 1 bulan 10 juta Berapakah zakatnya? 250 ribu Mudah cara ngitung Mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta Amin Luar kan 250 ribu Langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara Pak Ustadz Pak Ustadz Saya keluarkan tiap bulan 100 ribu Atau setahun sekali Tiap bulan Kan sama aja 1 bulan 100 ribu 1 tahun 1 juta 200 Kalau 100 ribu Setannya gak nggoda Tan-tan Kita goda nih Gak usahlah 100 ribu Set-set Setan ngajak kawannya Satu manggil tan Satu manggil set Gimana nih? Kita goda gak nih? Gak usahlah 100 ribu Kalau ini gimana? Oh ini 1 juta 200 Oleh sebab itu Maka setiap Keluarkan Keluarkan Ustadz Keluarkan zakat Saya keluarkan zakat Setahun sekali Setiap Menjelang Bulan Ramadan Biar mudah Ngingatnya Setiap Ramadan Baru saya bagi Berapa besar jumlah wajibnya Pak Ustadz? 2,5% Bila masih ada tanggungan utang Apa tetap wajib zakat? Tetap Tapi katanya Kalau utang gak wajib zakat Yang tidak bayar zakat Karena utang Itu adalah Zakat perdagangan Zakat dagang Perniagaan Cara ngitungnya 3 kurang 5 Ingat rumus 3 kurang 5 Modal yang diputar Tambah untung Tambah piutang Kurang utang Kurang rugi Saya ulang sekali lagi Modal yang diputar Tambah untung Tambah piutang Kurang utang Kurang rugi Itu cara rumus Menghitung zakat Perniagaan Dikurang utang Yang terkait dengan Dagang bisnisnya Bukan utang Rauh mobil Hutang rumah Hutang panci Hutang termos Masuk Di rumahnya itu Tak ada yang cash Satu-satunya yang lunas Bininya itu Lain hutang semua Bunyi Kluxen mobil Kridit 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 Yang banyak-banyak hutang Hidup ini Kalau dipeturutkan Terus Mau Mau Yang banyak-banyak hutang Orang kalau Banyak hutang Itu detak jantungnya Tak normal Coba pegang jantung Sebelah kiri Nah kalau yang Enggak banyak hutang Normalnya Tapi kalau banyak hutang Mudah-mudahan kita Dilepaskan dari hutang Keluarkan zakat Pendapatan PNS Pemda BUMN Pegawai Guru Keluarkan setiap bulan 2,5% Salurkan langsung Ke badan amir Zakat Nasional Kabupaten Sukamara Hubungi nomor Berikut ini Potong Masukkan Instagram Like and share Sub indo by broth3rmax